Jika Raffi dan Gigi tengah sibuk menjadikan rafa terartis cilik, Ruben Onsu dan Sarwenda tak ingin ketinggalan zaman perihal kecanggihan teknologi. Untuk berkomunikasi dengan sang anak saat tak di rumah, Ruben acapkali menggunakan aplikasi live streaming yang ada pada handphonenya. Seperti keranjingan, saat Wenda dan Talia ditinggal kerja, mereka seolah tak bisa lepas untuk selalu berkomunikasi menggunakan telepon bergambar itu. Nah kalau Alia itu lebih ke Wenda, jadi Wenda lebih banyak cerita tentang kesehariannya, lebih banyak live tentang kesehariannya itu Wenda. Karena kalau misalnya Talia itu kan hampir 24 jam sama aku gitu, jadi live-nya kebanyakan bareng sama aku. Kalau sama ayahnya biasanya pagi sebelum ayahnya kerja, tergantung kalau misalnya kayak kemarin sempat lagi berenang, ya kita share gitu. Alia gimana kalau pas berenang, terus Alia lagi sekolah, Alia lagi belajar, main, gitu-gitu sih. Mendapat kemudahan untuk berkomunikasi, ternyata tak selalu berjalan baik. Kejadian buruk perah menimpa saat Talia putri tercintanya dijual-belikan di sosial media. Meski sempat kesal, kejadian itu tak membuat Ruben khawatir, mengingat saat ini telah ada undang-undang yang melindungi putrinya. Tak hanya terbantu, teknologi canggih dalam berkomunikasi itu juga membuatnya lebih dekat dengan para penggemar. Karena kan udah ada undang-undang IT-nya kan, jadi gak ngaruh juga. Cuma kan posisinya kan kalau ini secara live, jadi kita bisa tahu. Dan saya senangnya karena kita bisa ngobrol langsung sama fans, bisa seperti apa kita gitu. Dan kalau cuma berupa tulisan atau foto kan biasanya kita gak ngerti intonasinya. Kalau kita lagi suasananya bete, kesannya sombong banget nih artis. Kesan ini banget, tapi kan kalau itu secara live, no, lo jogrokin tuh lo liatin. Oh, ada. Kalau yang kayak gitu. Ada yang. Jangan kedeketan dan mukanya. Kayaknya agak jauh lebih enak deh gitu. Ratt! Terima kasih sudah menonton!